Intro Penyebab kucing menggigit Anda saat bermain Halo, jumpa lagi dengan Ekor 7 Salah satu alasan paling umum mengapa kucing suka menggigitkan giginya yang kecil tapi kuat ke kulit kita adalah agresi bermain atau play aggression. Namun, kabar baiknya adalah bahwa dengan informasi di video ini, Anda tidak hanya akan memahami mengapa kucing suka menggigit, tetapi Anda juga akan mengetahui cara untuk membantu mengarahkan atau idealnya menjaga perilaku yang tidak diinginkan ini. Ekor 7 akan membahas topik ini khusus buat Anda. Jadi terus dukung channel ini dan klik tombol subscribe-nya ya! Intro Mengapa kucing menggigit saat bermain? Pada dasarnya, jika kucing Anda menggigit Anda selama waktu bermain, itu adalah cara mereka mengatakan ini seru, yuk naikkan levelnya. Terlibat dalam permainan dengan kucing adalah pengalaman ikatan batin yang baik. Tetapi, jika permainan kucing Anda berubah menjadi agresif, dia akan menggigit Anda atau mungkin menggunakan lengan Anda sebagai mainan kunyah. Kucing bermain dengan cara yang melibatkan perilaku predatori dan bermain yang khas menurut ESPCA. Seperti menguntit, menyerang, mencakar, dan menggigit lawan yang mereka rasakan. Bukan hal yang aneh bagi kucing untuk bertindak seperti ini dengan pemiliknya. Dan begitu mereka berada dalam permainan seru, mereka mungkin mengalami kesulitan untuk mengekang naluri itu. Terkadang, pemilik kucing tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya mendorong kucing untuk menggigit. Ketika mereka bermain sedikit terlalu kasar dengan anak kucing atau kucing muda, mereka memperkuat perilaku bermain yang terlalu bersemangat dan mendorong anak kucing untuk menggigit dan mencakar demi permainan dengan intensitas yang dapat menyebabkan cedera. Namun perlu diingat, permainan kasar bukanlah cara bermain yang baik untuk kucing dari segala usia. Cara mencegah gigitan kucing saat bermain Cara terbaik untuk menghentikan gigitan agresif kucing saat bermain adalah dengan menghentikannya sebelum itu menjadi kebiasaan. Itu memang tidak mudah, tetapi perlu Anda lakukan. Sebagai permulaan, memahami bahasa tubuh kucing Anda bisa sangat membantu dalam mengekang gigitan saat bermain. Sangat mudah untuk mengalihkan perhatian kucing saat bermain bersama. Tetapi Anda harus memperhatikan dengan cermat sikap, posisi telinga, dan ekor serta mata kucing Anda. Ingatlah, bahwa alasan kucing menggigit saat bermain adalah karena mereka bertingkah seolah Anda adalah mangsanya. Dan mengapa kucing menggigit? Mereka memberi Anda peringatan. Jika mata mereka melebar, mundurlah perlahan. Dan jika mereka berjongkok dan menggoyangkan bagian belakangnya, Anda akan segera diterkam. Anda masih bisa bermain-main dan aktif dengan kucing Anda, tetapi ada cara untuk melakukannya tanpa digigit. Misalnya, jangan gunakan tangan atau lengan Anda sebagai mainan. Sebagai gantinya, gunakan mainan sungguhan, seperti tikus karet atau tongkat mainan sebagai perantara. Jika Anda masih merasa diserang, alihkan perhatian kucing Anda dengan meleparkan mainan favoritnya ke arah yang berlawanan, sehingga dia akan melesat mengejarnya. Jika kucing Anda menggigit Anda saat bermain bersama, jangan bereaksi dengan cara yang akan merusak ikatan kepercayaan di antara Anda berdua. Jangan pernah menghukum secara fisik atau bahkan menyentuh kucing selama masa-masa ini, karena ini dapat menyebabkan kucing menjadi takut pada orang, atau itu dapat diartikan sebagai bagian dari permainan yang bisa secara tidak sengaja mendorong perilaku agresifnya. Jadi, jika pengalihan perhatian tidak berhasil, pergi saja dan abaikan kucing Anda. Dia akhirnya akan memahami bahwa ini bukanlah perilaku yang boleh dilakukan. Ubah gigitan kucing menjadi tindakan lembut Wajar bila Anda kaget dengan perilaku kucing menggigit saat bermain. Tetapi, jangan anggap itu sebagai tanda bahwa kucing Anda tidak menyayangi Anda. Bagaimanapun juga, kucing punya cara unik tersendiri untuk menunjukkan kasih sayangnya. Mulai dari menyeruduk hingga, ya, gigitan cinta. Ketika kucing Anda dengan lembut menggigit jari Anda, itu tidak masalah. Tapi, ketika dia mulai menggigiti Anda habis-habisan selama waktu bermain, mungkin inilah saatnya untuk mengekang perilaku ini. Alih-alih membiarkan kucing menggigit, dorong sentimen yang lebih lembut seperti memijat-mijat dan memeluk. Jika Anda menunjukkan bahwa Anda tidak tertarik untuk bermain kasar, kucing Anda mungkin juga akan kehilangan ketertarikannya. Tidak selalu mudah untuk mengubah perilaku kucing. Anda tetapi mengarahkan dan mencegah keinginan menggigit kucing Anda akan membantu menghilangkan perilaku agresif ini saat bermain. Apakah kucing bisa belajar dari kesalahannya? Jika Anda akrab dengan kucing, Anda pasti tahu bahwa mereka terkenal karena kemandiriannya dan karena suka bertindak seolah-olah tanpa mempedulikan konsekuensinya. Ini bisa berlaku untuk banyak kucing, ya. Tetapi semuanya tergantung pada kucing itu sendiri. Semua kucing seperti anjing dan manusia memiliki kepribadian yang unik. Beberapa kucing manja, sementara yang lain lebih mandiri. Dalam kasus kucing yang menggigit Anda ketika bermain-main, apakah kucing benar-benar bisa belajar dari kesalahan mereka? Jawaban singkatnya kira-kira adalah ya. Kucing cukup cerdas untuk dilatih sampai tingkat tertentu. Tergantung kucingnya ya. Tetapi mereka tidak benar-benar tahu kapan mereka melakukan kesalahan di mata kita. Oleh karena itu, berikut adalah beberapa langkah yang dapat Anda lakukan untuk menghentikan perilaku negatif kucing, serta cara yang benar dan salah untuk mendisiplinkan kucing Anda. Apakah kucing tahu ketika mereka melakukan kesalahan? Kucing tidak benar-benar mengerti apa yang kita anggap sebagai perilaku baik atau buruk. Bagian dari apa yang membuat kucing sangat berbeda dengan anjing dalam hal ini adalah asal-usul mereka. Pada dasarnya, kucing menjinakkan diri mereka sendiri, sekitar 8.000 tahun yang lalu. Nenek moyang kucing peliharaan saat ini menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengan manusia dengan membos mihama di tempat penyimpanan makanan. Diperkirakan bahwa manusia tidak berminat menjinakkan kucing. Itu terjadi begitu saja. Sebagai perbandingan, anjing dibawa ke pemukiman manusia dengan tujuan tunggal untuk membuat mereka bekerja. Anjing sekarang cenderung meminta bantuan pemiliknya atau jika mereka mendengar suara malah pemiliknya ketika mereka melakukan kesalahan. Naluri anjing adalah berusaha untuk menenangkannya. Jadi, anjing belajar dari kesalahan mereka sampai tingkat tertentu. Namun karena kucing sangat mandiri, meski mereka menyayangi kita, mereka tidak memiliki keinginan yang besar untuk menyenangkan kita. Mereka akan mengerti bahwa Anda sedang marah, tetapi tidak paham dengan alasannya. Mungkinkah kucing menyimpan dendam? Terkadang, kucing tampak seperti menyimpan dendam dan melakukan hal-hal nakal dengan sengaja. Pertama, banyak hal yang dilakukan kucing yang kelihatannya merusak sebenarnya hanyalah perilaku kucing yang normal. Anda harus selalu mencoba memahami perilaku kucing yang akan lebih efektif saat menghadapi masalah perilaku. Para ahli mengatakan bahwa Anda tidak boleh melatih kucing Anda trik-trik, tetapi fokuslah membuat kucing Anda lebih bahagia yang akan meningkatkan hubungan Anda. Ketika kucing menjadi stres dan cemas, ini dapat menyebabkan perilaku destruktif seperti agresi, menggaruk, dan membuang kotoran di luar kotak-kotoran. Kucing adalah makhluk habitual dan tidak suka perubahan. Perubahan kecil dapat mengakibatkan masalah kecil, dan perubahan yang lebih signifikan dapat menyebabkan perilaku destruktif. Jadi, alih-alih marah pada kucing Anda karena buang kotoran di sepatu Anda, pertimbangkan bahwa kucing Anda sedang stres dan begitulah cara dia mengekspresikannya. Metode yang bisa digunakan untuk melatih kucing Cara Anda mengajar atau melatih kucing mirip dengan cara Anda melatih anjing. Dengan penguatan positif, menghukum kucing karena menjatuhkan gelas dari meja hanya akan membingungkannya dan membuat dia takut pada Anda. Setiap kali Anda bereaksi terhadap kucing Anda yang melakukan sesuatu yang tidak diinginkan, seperti mencakar-cakar sofa, ini mengajarkan pada kucing Anda bahwa mencakari sofa itu bisa menarik perhatian Anda. Ini hanya akan memastikan bahwa sofa Anda akan terus dicakarinya ketika dia mencari perhatian. Cara terbaik adalah menghadiahi kucing Anda dengan ulusan, cemilan atau pujian saat dia mencakari papan cakaran yang Anda sediakan. Jika kucing Anda mulai mencakari sofa Anda, Anda harus mengabaikannya jika Anda bisa atau mengarahkannya dan kemudian memberinya hadiah ketika dia mulai mencakar di tempat yang benar. Anda juga dapat mempertimbangkan untuk menggunakan pencegah atau penolak kucing, seperti semprotan furniture, pelindung furniture, atau selotip dua sisi. Gunakan cara-cara ini di area manapun di mana kucing Anda tidak seharusnya mencakarinya. Jika kucing Anda terus-menerus melompat ke rak yang berisi koleksi benda keramik berharga Anda, keluarkan benda itu dan letakkan di tempat yang aman dari kucing. Tidak peduli berapa kali Anda berteriak tidak, pada kucing Anda, dia akan terus melakukannya. Anda juga harus memastikan bahwa kucing Anda memiliki cukup hiburan, seperti pohon dan atau rak kucing, mainan, dan perhatian Anda untuk waktu bermain. Semakin bosan kucing Anda, semakin besar kemungkinan, dia akan berbuat nakal. Meskipun kucing tidak tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, mereka pasti tahu kapan Anda tidak senang dengan hal itu. Hukuman tidak pernah menjadi jawaban. Ini hanya akan mengajarkan kucing untuk takut pada Anda. Dan dia hanya akan menyembunyikan atau menunjukkan agresi saat Anda berada di dekatnya. Cobalah untuk memberi hadiah pada kucing Anda ketika dia melakukan sesuatu yang mungkin Anda anggap remeh, seperti mengasah cekarnya di tiang garukan. Ketika dia mulai melakukan sesuatu yang tidak Anda inginkan, arahkan dia. Tempatkan kucing di dekat tiang garukan atau di pohon kucingnya. Ketika dia menunjukkan perilaku baik, beri dia hadiah. Jangan menyerah jika sepertinya tidak ada cara yang berhasil. Bicaralah dengan dokter hewan Anda dan cobalah untuk melibatkan ahli perilaku hewan. Memperkuat ikatan Anda dengan kucing Anda harus menjadi salah satu prioritas utama Anda. Itulah pembahasan kami seputar kucing dan perilaku nakalnya. Terima kasih sudah menonton video ekor tujuh ini sampai habis. Dan sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.